Jadi saya kira itu catatan yang kedua, yang ketika menyambung tadi soal Myanmar, saya malah punya catatannya. Di Myanmar, negara yang katanya milis karistik, sesungguhnya partai politik didirikan oleh warga negara-negara dengan jumlah minimal 15 orang yang telah berusia minimal 25 tahun, mendaftarkan partai politik pada Komisi Pemilihan Umum dengan menyerahkan satu orang pendaftaran, dua nama bendera yang setelah partai, tiga manifesto partai, empat warga-warga partai, dan lima surat penyataan, penyatakan partai yang bersambutan akan mempunyai, akan mempunyai, tolong dicatat, akan mempunyai sejumlah seribu orang secara nasional dalam waktu 90 hari sejak yang bersambutan didaftarkan. Itu satu. Contoh satu lagi adalah di usia, yang menurut kita juga mengalami masa yang luar biasa ya. Di usia, syarat untuk menjadi peserta pemilu dalam bagi partai perik mempunyai keanggotaan secara nasional sejumlah 50 ribu orang minimal berusia 18 tahun. Satu, mempunyai cabang lebih dari 50 persen provinsi yang ada dengan anggota minimal 500 orang. Partai harus terdapat secara nasional dengan menyelamatkan dokumen yang sesuai. Hanya itu, dan statuta dan program. Lalu mungkin juga menambahkan dari yang tadi bahwa dengan ketidak lolosan ini sehingga di daerah terjadi transaksional, calut, dan sebagainya, saya malah lebih dimulangi, saya orang pemula di partai politik. Tapi partai politik apa yang diinginkan negeri ini? Tidak ada jarak yang jelas antara satu partai. Lalu apa bedanya saya masuk demobat dengan rotak? Apa bedanya saya masuk partai yang A ke B atau ke C? Ketika setiap partai tidak jelas lagi, ambang batasnya harus ada kejelasan. Kenapa seseorang menjadi republikan? Kenapa seseorang menjadi demobatik? Ya mereka jelas. Visinya jelas. Sehingga ketika orang menyatakan saya republikan, dengan segala konsekuensinya dia republikan. Sekarang, kalau saya nyatakan saya republikan, saya langsung partai mana? Sesungguhnya tidak jelas jarak antara partai. Saya lebih hawarnya lagi kalau seperti ini. Saya baru mulai, tapi saya sudah banyak ketakutan melihat seperti ini. Seperti apa kemudian negara ini? Itu justru yang menurut saya, akhirnya mau bergabungnya. Sebelumnya saya politik. Tapi ketika saya lihat dan sepertinya saya kira paling tidak saya melakukan sesuatu meskipun kecil. Lalu kemudian saya kira yang perlu sekandang yang ditegaskan di sini adalah bahwa sistem kepartaian selalu berhubungan dengan rektoran sistem. Sistem kepartaian yang baik ditukung oleh rektoran sistem yang baik. Jadi saya kira kita bersama-sama membangun ini. Saya kira bukan soal lolos, tidak lolos. Saya tidak takut, tidak lolos. Saya yang bingung partai desa masih takut. Kalau memang saya tidak punya anggota, kenapa? Tuh nggak ada yang minggu. Ya sudah, Pak Dino juga mati di pelan waktu. Oh beberapa pemilai yang lalu, jawab pesertanya jumlahnya banyak. Tapi itu yang masuk sebenarnya di mana? Saya kira bukan itu, bahwa setiap partai dengan visinya, dengan manifesto partainya mampu mempengaruhi kebijakan publik. Itu yang lebih penting. Itu yang ingin saya ajarkan pada anak-anak saya, bahwa kamu punya hak bicara. Bahwa kamu bebas membuatkan pendapat kamu, bukan cuma berdiskusi. Boleh tidak kita menyatakan benar, bukan yang makan sekarang. Itu yang saya mau. Saya jujur kecewa bukan soal verifikasi. Bukan sekedar administrasi verifikasi, tapi bahwa ada semacam upaya untuk membuat seperti ini, itu yang lebih saya takutkan. Saya kira, saya tapi masih, saya ingin tetap berharap pada hukum. Bahwa bagaimanapun, seperti berjaya, ada mekanisme-mekanisme yang disediakan. Ayo, mari. Kami paling tidak repartasi mencoba melalui mekanisme-mekanisme yang sudah disediakan. Kami mencoba untuk saat hukum. Tidak kita buktikan hukum itu ada atau tidak. Saya mematik pendapat Hans Kelsen bahwa sesungguhnya adanya hukum itulah negara. Sehingga ketika negara tidak bisa membuktikan apa-apa. Ketika hukum tidak ada dan tidak bisa membuktikan keberadanya, sesungguhnya negara kita bermasalah. Betul kah negara kita ada? Saya kira itu. Saya sih, dari tadi lucar, saya tidak waktunya kita berkutat pada angka-angka yang cuma hanya jadi ukuran-ukuran itu, sehingga padahal ini, coba bayangkan, 2012 undang-undang ini jadi. Dan 2012 juga dilakukan verifikasi. Kapan waktu kita melakukan pendidikan politik? Kapan melakukan kategorisasi? Kapan menyampaikan program-program? Kapan membuat penerima? Saya kira itu yang lebih penting malah hilang di sini. Itu saya kira yang ingin disampaikan oleh saya kali ini. Saya sangat menghormati, apalagi senior-senior saya di sini yang sudah lebih lama tidak tercimpul di dunia politik, saya ini langat bawang lah. Tidak ada apa-apa. Tapi saya kira setiap orang di negeri ini, kembali seperti yang diperlaskan, setiap orang di negeri ini harus punya jarak yang sama terhadap konstitusi. Tidak ada yang boleh dibedakan sama sekali dengan alasan apapun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.